Intro Sejarah bilang, tanah kelahiran Beta adalah tanah raja-raja. Mempesonakan mata, membuka hati dan rasa. Selamat datang tuh! Terima kasih telah menonton! Angin laut berasa paling saljo tiap kali Beta datang ke sini. Kamu rasa begini sudah tiap kali Beta mau pulang ke Nusa Ina. Aku ngerasa kayak mau pulang ke rumah. Selalu Beta rindu jumpa dengan Beta pemamater sayang. Perjalanan ke Nusa Ina atau ke Pulau Seram harus dipakai kapal. Lewat pelabuhan Tulehuni, salah satu yang paling rame di kota Ambon. Kalau Piggy dari Ambon akan sekitar setengah jam sampai. Tapi, setiap jam kapal Piggy kelas Pulau Seram. Setiap hari hanya dua kali, jam 9 pagi dan jam 8 sore. Kecuali hari Minggu, cuma pagi saja yang kapal jalan. Perkenalkan, Beta pung nama Olda Jalanda Olivia Seselisa. Penumpang juga mesti tahu, kapal mana yang dong mau naik. Kapal cepat, 3 jam sampai. Akampung tiket harga mulai dari Rp140.000. Atau, referi, 5 jam baru sampai. Akampung tiket harga mulai dari Rp105.000. Nah, kalau kapal referi, mobil juga bisa ikut menyebrang. Tulehu bukan cuma sekedar ada pelabuhan, sah. Ada banyak cerita di sini. Mari beta cerita sambil tunggu kapal sandar. Beta Mokasilia ini tuh, cuma ada di Maluku. Belut Raksasa, kalau orang sini bilang, Morea. Akang hidup di mata air Welatu. Salah satu mata air yang ketong anggap paling sakral. Karena dolo, ini jadi tanpa mandi raja-raja di Maluku. Biar akan pembobot besar lahi, sampai 10 kilo. Morea ini dia, siang gigi. Jadi, biar mama-mama ada bat cuci di sini lahi. Aman saja. Yang pancing nih juga, mesti dia pumpawang lahi. Jadi, kalau beta ya, sepastis yang bisa. Nah, kalau barandam di air panas begini, sepasti bisa. Paling favorit sudah. Kalau ale nanti ketuleku, ale juga mesti mampir di air panas satu asa. Akampung tiket masuk murasa, cuma 5.000 rupiah. Sama kayak mata air tanpa morea hidup tadi. Air panas ini juga, akampung asal dari mata air alami. Pas, par ale yang mau wisata sehat toh, kalau ale datang ke Maluku tengah. Jadi tanpa rekreasi, sambil katong istirahat katong pumata di pemandangan alam. Ya, kalau orang luar negeri bilang sih, ya aku si alami. Hehehehe. Pulau Seram jadi pulau paling besar di Maluku. Dari sini katong percaya, manusia pertama di Maluku lahir. Itulah kenapa pulau Seram ini dong bilang Nusa Ina, atau pulau Ibu. Di sini pula, salah satu rempah tertua di Maluku masih dihasilkan. Beta jadi ingat, ketika dolo Beta ikut putri pariwisata Nusantara tahun 2018, Beta dapat membekalan soal kekayaan rempah di Maluku. Nah, gara-gara ini nih, Beta pun tanah kelahiran, terkenal sampai di Eropa sana. Sampai akhirnya, pemerintah Belanda dong bikin kongsi dagang pertama di tanah air. Kalau dolo harga pala setara dengan harga emas, itulah kenapa dong jaga bilang buah emas. Sekarang, di Pelabuhan Amahai ini, pala dijual, tergantung musim. Satu tahun itu kira-kira berapa kali, Bapak? Satu tahun tiga kali, tiga kali. Oh, satu tahun tiga kali panen? Iya. Itu biasanya kalau Bapak udah panen tuh, pala nih bikin apa, sah? Ini kan bunganya untuk dijual saja, ini bunga. Oh, akan pung bunga nih jual, bikin biji? Iya. Kalau akan pung daging biasa pakai, para bikin ini? Iya, pung daging biasa pakai bote bikin manisan. Di sini, manisan itu. Manisan pala? Iya, manisan pala. Sekarang, harga pala nih akan naik turung. Tapi yang paling mahal akan pung bagian bunga, atau fully pala. Akan pung harga Rp210.000 per kilo. Orang banyak olah pala, mulai dari jadi bumbu, kuliner, hingga cemilan yang kaya manisan buah pala nih. Sekarang ini, manisan buah pala orang jual paling banyak. Biasanya akan jadi inovasi oleh-ole khas dari Maluku. Oleh-oleh sudi tangan untuk lanjut perjalanan. Ampa jam dengan mobil ke desa tertua di Maluku. Orang Maluku percaya, desa Sawai adalah desa yang percaya. Biar dong bilang tertua lai. Desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Manusiala nih, akan pun indah buka main. Di sudut manapun, indah untuk foto-foto. Tetua kampung bilang pedagang Arab tiba lebih ke muka di sini. Sebarkan pengaruh, hingga sekarang nuansa islami paling kantal berkembang di sini. Sehingga cuma itu, orang kampung paling hangat menyambut. Bagi ini memang konsep penginapan milik Bapak Ali. Salah satu penginapan wisata di desa Sawai. Akampung nama Alisar Bahari. Penginapan ini nih, akan pembentuk kayak rumah panggung di atas laut. Tak manapun kotong pemata memandang, yang terlihat nih cuman pemandangan laut yang indah. Akampung harga sewa juga terjangkau. Per orang cuman 350 ribu rupiah saja. Itu kotong sudah pemakang tiga kali. Hari ini Betta pun niat keliling desa Sawai. Supaya apa yang Betta lihat bisa jadi bekal toh sebagai putri pariwisata. Tujuan pertama salah satu yang tercantik di desa Sawai. Tebing Hatupia. Ini kapal dulu. Orang sini bilang Johnson. Sehingga lama, sekitar 15 menit, Su sampai di lokasi. Hatupia. Orang sini bilang artinya batu sagu. Itu karena Dolo katanya ada keluar sagu dari celaba batuan ini. Sekarang tebing Hatupia jadi tujuan favorit wisata. Untuk melihat kombinasi pemandangan laut dan tebing batu. Setiap hari ada sejauh wisatawan yang datang. Menikmatinya begini kakak. Bersampan, santai, karena kampung omba juga tenang. Lanjut snorkeling. Katong lihat pemandangan bawah laut. Untuk betes yang sendiri, ada anak-anak desa Sawai yang batang wang. Ya, sekalian jadi pemandu lokal toh, bikin ceria selesana. Selamat menikmati. Yang jauh dari tebing hatupiah ada keramba cinta Yang unik kerambanya ini akan pembentuk love Ya makanya itu dong kasih nama keramba cinta Hehehe Bukan cuma pemandangan cantik yang ditawarkan Banyak juga ikan yang dibudidayakan untuk dilihat Kalau Bapak Taha yang punya bilang ada sekitar 15.000 ikan di sini Meski awalnya ingin menjadikan keramba cinta ini sebagai tempat tinggal Sekarang ini siapa saja yang datang dapat sambut paling hangat kayak keluarga Juga dianggap kreatif keramba cinta ini masuk nominasi Anugerah Persona Indonesia Award tahun 2023 Sebagai destinasi kreatif di Indonesia Jadi Bapak Beto mau tanya Bapak punya kawal sampai bisa bikin ini jadi keramba cinta tuh bagaimana? Jadi saya bikin rumah tinggal rumah imajinatif Jadi dulu waktu kecil waktu saya melihat gunung Dan saya rasa ini bukan saya saja ya Semua anak-anak kecil waktu melihat gunung kita ingin bikin villa Waktu melihat sungai kita ingin bikin rumah di air terjun Waktu melihat laut kita ingin bikin istana di laut Oke Bapak jadi kenapa Bapak kasih nama ini keramba cinta? Begini Kearifan lokal di sini orang sering buat keramba ikan Kalau keramba ikan yang dipelihara pasti ikan Ada juga yang buat keramba lofter yang dipelihara lofter Saya buat keramba cinta ini Kenapa dinamakan keramba cinta? Karena disinilah tempat dimana cinta dibudidayakan Oke cinta Karena dikhawatirkan akan punah Cinta mengalami degradasi, penurunan Dikhawatirkan orang kehilangan rasa Makanya saya ingatkan dengan keramba cinta ini Siap siap Berarti Bapak sebagai seseorang yang bikin keramba cinta ini Adakah pesan cinta untuk Indonesia? Kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati Tetapi ketika manusia kehilangan cinta Wah lu biasa Jadi Bapak Beto bisa bernafis ini dapat cinta? Kenapa sih bisa? Cinta orang sering abadikan dengan kamera Di sini di keramba cinta satu-satunya tempat di bumi Dimana cinta bisa diselami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejak dibuat empat tahun lalu Keramba cinta jadi paling banyak dikunjungi Menikmati hari sambil menunggu senja terbenam Terima kasih telah menonton! 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 Ada baik pengkeluarga, lalu sajikan kue-kue tradisional khas sawai para-para tetangga dan tamu. Salah satunya sudah jelas pasti berbahan sagu. Aktifitas mengelola sagu ini juga sudah dikegiatan hari-hari mama-mama disawai. Ya, perkataan orang Maluku, sagu jadi makanan alternatif utama pengkentinasi. Sagu yang dapat jumur dua hari akan bisa awai sampai dua tahun. Akampung kunci, dikasih panas tungku, sa. Akampung tungku namani forno. Kalau mama-mama bilang forno ini akan berasal dari bahasa Portugis, ya artinya oven toh. Kalau akang suka ras, berarti suberes sudah. Di Sawai, sagu sendiri paling banyak dapat kalau di sungai. Biasanya, bapak-bapak yang potong sagu di sekitar sungai Salawai naik kapal itu satu jam. Sungai Salawai juga orang bilang sebagai lumbung sagunya Pulau Seram. Salawai naik kapal itu satu-satunya Pulau Seram. Begini sudah kalau bikin sagu. Batang sagu dapat parut, lalu disaring. Bapak, suhu berapa lama ini kalau jadi tekan pukul sagu? Bapak, suhu dua bulan lebih. Itu biasa turun temur lah ya, bapak punya orang tua lah ya. Iya. Dari orang tua. Yang unik setiap kali bikin sagu, ya ini juga kakak. Akang pengurat sagu, hehehe. Biasa muncul di batang-batang yang setumbang lama. Ya, kalau perketong orang Maluku, ulat sagu ini juga bisa dimakan. Eh, tenang saja kakak. Bapak ini biasa kalau cari ulat sagu itu harus cari di batang pohon sagu yang bagaimana? Eh, itu batang pohon sagu yang sudah ditebang satu bulan. Namanya satu bulan dulu, supaya membusuk dulu baru bisa dapat ulat sagu. Oh, jadi akan mesti di batang sagu? Gali, tapi sebenarnya akan enak. Balomlai, beta cari tahu informasi tentang ulat sagu ini akan penutrisi dengan protein, paling bagus perketong pun pencernaan. Ale harus coba, toh. Kalau parbeta, ini saja su paling suka sudah, ikan kuah kuning. Agam pun kenikmatan ikan kuah kuning tuh patung su kenal sejak ketemu zaman ini moyang. Makanan ini nih, dulu biasa disajikan untuk makanan ke tinggi para tentara Belanda. Sekarang, mama-mama biasa masak akang kalau ada tamu atau kotom pemakanan hari-hari. Supasti, akampung kekuatan citarasa ini akan pun asal dari campuran bumbu yang kaya rempah. Kita makan, ayo, ayo, ayo. Sedap. Jadi ingat kalau beta pengkampung halaman kaya cerita, kaya citarasa nusantara. Rumah selalu jadi tanpa perketong balik. Buku tukar cerita, mengukir rasa, sama kaya nusaina. Pulau ibu, pulau indah kaya cerita. Dari puncak bukit bendera ini, beta bangga. Bangga bawa Maluku bagian dari Indonesia Bagus. Giltong-7 Bakaibunnya Meluruh, orangsuman Sub indo by broth3rmax